Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kaifah halukum Alhamdulillah Anabi khair Hayabina nabda udar sahabil basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak berjumpa lagi dengan usah dasan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 6 Masih tentang bab 4 yaitu belajar bahasa Arab Untuk materi hari ini kita akan membahas materi kiroah Yaitu membaca dan memahami teks sederhana Jadi nanti usah akan mengajak kalian untuk membaca dan memahami teks sederhana Disini usah sudah menyediakan teksnya Ini teksnya Dan teks ini tidak ada di buku paket kalian Jadi usah harapkan kalian bisa menyimpan teks ini Boleh di screenshot Atau kalian catat di buku tulis tidak tidak apa-apa Atau di print juga tidak apa-apa Silahkan Di print, ditempel di buku paket Atau di buku tulisnya juga boleh Oke yang pertama Ustadz akan mengajarkan cara membacanya dulu Oke sudah siap? Ustadz akan membaca dulu Anak aku rawu awalan Kemudian kalian ikuti bersama-sama Semua kolit Oke sudah siap? Kita mulai Ta'allumun lugatil arabiya Satu lagi Ta'allumun lugatil arabiya Sadarakan semuanya bisa mengikuti Ustadz ya Darsunal an Al-lugatil arabiya Qalal ustadz ya Ya Ahmad Im sah as sabura Wa ya Fatima Ikra'i addarsar rabi Ikra'i addarsar rabi Wa ba'dal kira'ah Qalal ustadz Ya Salman Uktub attamrina rabi Uktub attamrina rabi Alas sabura Alas sabura Oke sekali lagi Kita ulangi bersama-sama Kita baca bersama-sama ya Ta'allumun lugatil arabiya Darsunal an Al-lugatil arabiya Qalal ustadz Ya Ahmad Im sah as sabura Wa ya Fatima Ikra'i addarsar rabi Wa ba'dal kira'ah Qalal ustadz Ya Salman Uktub attamrina rabi Alas sabura Ya Oke Kira-kira seperti itu Membacanya ya Kalian tahu ini tentang apa Kira-kira Ya Ini tentang Belajar bahasa Arab Jadi disini Ada di kelas Suasana di kelas Ustaz Apa namanya Menyuruh kepada Ahmad Dan juga kepada Murid-murid yang lainnya Oke Untuk lebih jelasnya Kita akan terjemahkan Bersama-sama Teks ini Sebelum kita terjemahkan Silahkan kalian Siapkan buku tulis Dan juga Alat tulisnya Silahkan siapkan Buku tulis Dan juga Alat tulisnya Sudah siap? Silahkan ditulis Di atasnya Sini Misalkan ini Buku tulis ya Kalian tulis di atas Terjemahan Teks Bab 4 Terjemahan Teks Bab 4 Sudah ditulis Semuanya Oke Kita terjemahkan Bersama-sama Teks ini Dari judulnya dulu Oke Ta'allumul Lugatil Arabiya Ada yang tahu artinya Ta'allum Ini artinya Belajar Lugatil Arabiya Bahasa Arab Belajar Bahasa Arab Silahkan ditulis Silahkan ditulis Judulnya dulu Balas Oke Mas Tamir Kita lanjutkan Darsunal An Al-Lugatul Arabiya Pelajaran kita Sekarang Al-Lugatil Arabiya Apa artinya Bahasa Arab Ya benar Satu lagi Pelajaran kita Sekarang Bahasa Arab Silahkan ditulis Balas Mas Tamir Kita lanjutkan Kalal Ustad Ustad Berkata Ustad Berkata Ya Ahmad Im sah Az-Zaburo Wahai Ahmad Hapuslah Papan Tulis Im sah Dari kata Yamsahu Ya Yamsahu Menghapus Jadi Im sah Si'il amarnya Kemarin kita sudah bahas Ya Im sah Fi'il amarnya Yaitu Hapuslah Asaburo Papan Wahai Ahmad Hapuslah Papan Silahkan ditulis Balas Oke Wahai Fatimah Ikro'i ad-darsarabi Dan wahai Fatimah Ikro'i apa artinya? Ikro'i 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 untuk laki-laki Ikro'i untuk perempuan Apa artinya ikro'i? Bacalah Ya benar Ikro'i ad-darsarabi Bacalah pelajaran Keempat Bacalah pelajaran Keempat Balas Ya saya tunggu Saya akan ditulis dulu Ikro'i ad-darsarabi Bacalah Belajaran Keempat Oke Astamir ya Kita lanjutkan Wabak dal kiro'ah Dan setelah membaca Setelah bacaan selesai Ya Dan setelah bacaan selesai Kolal ustad Ustadz berkata Kolas Oke Ya salman Wahai salman Uktub Apa artinya uktub? Uktub berasal dari Yaktubu Ingat Yaktubu? Yaktubu Menjadi uktub Yaktubu artinya Apa? Oh ya benar Menulis Sedangkan uktub Berarti artinya Tulislah Tulislah Uktub Tulislah Karena disini Yang ditunjuk adalah salman Maka disini pakai uktub Nah Karena salman laki-laki Kolas? Oke Bisa lanjutkan Uktub ad-darsarabi Tulislah Latihan Bab 4 Tulislah latihan Bab 4 Atau pelajaran keempat Jadi tadi sudah dibaca pelajarannya Yang keempat Kemudian disuruh menulis Soal-soal latihan Dari materi pelajaran yang keempat Satu lagi ya Uktub ad-darsarabi Tulislah Soal latihan Bab 4 Tulislah soal latihan Bab 4 Alasabu roti Di papan Tulis Alasabu roti Di papan Tulis Balas? Oke Jadi kita tahu materi Atau teks ini Bercerita tentang Suasana kelas Yang mana ustad Mengajak Murid-muridnya Untuk bersama-sama Aktif Dalam pelajaran Bahasa Arab Ya Ahmad disuruh menghabis Tapan tulis Kemudian Fatima Membaca Pelajaran bab 4 Kemudian Salman Menulis soal latihan Ke Tapan tulis Oke Selanjutnya tugas hari ini Perhatikan Tugas kalian hari ini adalah Menjawab soal latihan Dari pemahaman Teks sederhana tersebut Jadi nanti ustad akan berikan Soal-soal latihan Dari Teks tersebut Dijawab Menggunakan Bahasa Arab Jadi jawabannya pakai Bahasa Arab ya Bukan Menggunakan Bahasa Indonesia Soalnya Bahasa Arab Jawabannya juga Bahasa Arab Ditulis di mana ustad? Ditulis Di buku tulis Lalu Difoto Dan dikirimkan Ke nomor WA Jadi nanti Ustaz akan menilai Jawaban Soal-soal Latihan Dari pemahaman Teks Yang kita Pelajari Tadi Oke Sudah faham? Oke Langsung ke Soal latihannya Perhatikan disini Ustaz sudah menyediakan Tiga soal latihan Kalian nanti Boleh Menulis Sama soalnya Ditulis Soalnya juga Atau langsung Jawabannya Boleh Ustaz saya mau menulis Dengan soalnya Boleh Boleh Ustaz saya langsung Jawabannya ya Boleh Ya Jadi disini Ustaz sudah menyediakan Tiga soal disini Yang mana Ini nanti Kalian jawab Oke Langsung saja Ustaz baca Dari soal nomor 1 Nomor 1 Bisa terjemahkan ya Siapa Yang menghapus Bapan tulis Silahkan Kalian jawab Nomor 1 Nah ini Mada takro'u Fatima Apa Yang dibaca Apa Yang Fatima baca Apa Yang Fatima baca Ya Apa Yang Fatima baca Tadi kita sudah membahas Fatima Sedang Apa Tadi ya Sudah kita bahas Balas Satu lagi Pertanyaan yang nomor 2 Mada takro'u Fatima Apa Yang Fatima baca Yang nomor 3 Mada Yakulul Ustaz Yila Salman Apa Yang di Apa Yang Ustaz Katakan Kepada Salman Apa Yang Ustaz Katakan Kepada Salman Ya Berarti Ustaz juga Menyuruh Salman Untuk Apa Nah Tadi Sudah Ada Sudah kita bahas Semua Materi Sudah Sudah kita bahas Semua Tentang Teks sederhana Tadi Insya Allah Kalau kalian Paham Teks sederhana Tadi Mengikuti Materi Ustaz Dari awal Sampai akhir Insya Allah Bisa menjawab Tiga soal Oke Silahkan Nanti Dijawab Kemudian Difoto Ingat Jawabannya Menggunakan Bahasa Arab Ya Kalau Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Ustaz Tidak Akan Menerima Karena Ini Pertanyaan Pake Bahasa Arab Maka Jawaban Juga Menggunakan Bahasa Arab Oke Cukup Sekian Materi Yang Bisa Sampaikan Untuk Pekan Besok Kita Akan Ulangan Harian Bab 4 Jadi Ustaz Harukan Kalian Bisa Mempelajari Materi Bab 4 Mulai Dari Move Product Sampai Terakhir Materi Tentang Kirah Ini Materi Fiil Amar Akan Masuk Ustaz Pasti Akan Masukkan Materi Fiil Amar Oke Cukup Sekian Materi Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Ustaz Mohon Maaf Ya Ustaz Akhiri Gilal Hukok Ma'assalamah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh